Apakah ongkos yayasan atau ongkos organ yayasan yang dimaksudkan di dalam undang-undang pasal 6 ini berbeda dengan gaji atau honor? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ongkos yayasan ini mekanismenya bagaimana? Atau pos anggarannya bagaimana? Apa saja contoh-contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian dalam perbincangan seputar yayasan. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dan percanaan ini menurut saya penting untuk kita respon dari beberapa komentar yang ada di dalam tayangan video-video sebelumnya. Nah, apa pertanyaannya itu? Pertanyaan ini seputar keuangan, seputar keuangan yayasan. Jadi pertanyaannya ini disampaikan tentang terkait atau berkaitan dengan pasal 6. Ayat pasal 6 undang-undang yayasan, undang-undang 16 tahun 2001. Jadi pertanyaannya seperti ini, tentang biaya atau ongkos organ yayasan itu berbeda dengan gaji atau honor atau bagaimana? Jadi itu pertama, apakah ongkos yayasan atau ongkos organ yayasan yang dimaksudkan di dalam undang-undang pasal 6 ini berbeda dengan gaji atau honor? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ongkos yayasan ini mekanismenya bagaimana? Atau pos anggarannya bagaimana? Apa saja contoh-contohnya? Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang penting karena kebanyakan kita yang mengelola yayasan selalu akan berhubungan dengan masalah ini. Pertama adalah masalah honor atau gaji, yang kedua adalah masalah biaya kegiatan atau ongkos kegiatan, termasuk ongkos kegiatan yang dilakukan oleh organ yayasan. Nah, untuk pertanyaan ini, mari kita tengok dulu undang-undangnya. Di pasal 6 itu, undang-undang 16 tahun 2001 tentang yayasan, disitu disebutkan bahwa yayasan ini wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan. Nah, jadi jelas ya? Jadi bahwa di dalam undang-undang ini mewajibkan yayasan membayar seluruh ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan, baik ketua-ketuanya atau anggotanya yang menjalankan tugas yayasan. Siapa saja itu organ yayasan berupa pembina, ketua, mau anggota pembina, kemudian organ yayasan yang berupa pengawas, mau ketua pengawas atau anggota pengawas, lalu organ yayasan yang berupa pengurus. Siapa itu? Ketua, kemudian bendara, sekretaris. Nah, semua ongkos yang dikeluarkan oleh mereka yang berkaitan dengan menjalankan tugas yayasan ini wajib dibayar atau didanti oleh yayasan. Ini satu di pasal 6 itu ya. Nah, berikutnya, kalau kita bicara pasal 6 tentu tidak bisa lepas dari pasal 5 yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan. Kekayaan yayasan baik berupa uang atau barang. Di pasal 5 ini ada larangan. Nah, ini yang menjadi harus hati-hati supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap larangan ini. Di pasal 5 itu, di Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang yayasan ini, dan di perubahan Undang-Undangnya tidak dirubah di pasal 5 ini. Apa bunyinya? Bahwa kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang dimiliki atau diperoleh oleh yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan ini, dilarang dialihkan atau dibagikan, langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, atau pihak lain yang punya kepentingan terhadap yayasan. Maka, teman-teman sekalian, yang boleh itu adalah ongkos yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan tugas yayasan. Itu dibayarkan. Kalau berdasarkan peraturan perundangan pasal 5 ini dan pasal 6. Jadi kalau kita membicarakan pasal 6, tidak boleh lepas dari pasal 5. Nah, jadi kalau pertanyaan berikutnya, apakah biaya atau ongkos organ yayasan ini berbeda dengan gaji atau honor? Iya, berbeda jawabannya. Kenapa? Karena ini diatur dalam pasal yang berbeda. Jadi di dalam Undang-Undang Pasal 6, itu ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan, itu justru wajib dibiayai atau diganti oleh yayasan. Nah, sementara untuk gaji dan honor itu dilarang di pasal 5 itu. Bahwa yayasan, apakah kayaan yayasan, baik berupa uang atau barang, itu dilarang dialihkan atau dibagikan langsung atau tidak langsung kepada para pembina, pengawas maupun pengurus. Nah, jadi ini penting. Meskipun nanti kalau kita bicara dalam kaitannya dengan gaji atau honor, khususnya pengurus yayasan. Ada pengecualian, ada pengecualian, dan ini dituangkan dalam perubahan Undang-Undang, di Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Itu dikecualikan boleh untuk pengurus yayasan saja, bukan pembina dan pengawas, menerima gaji atau honor. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ada ketentuan-ketentuan khususnya. Nah, demikian. Lalu, teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan pertanyaan mekanisme pengeluarannya bagaimana? Ya tentu, ya, menggunakan mekanisme organisasi pada umumnya lah. Kan, kalau kita bicara realisasi anggaran, itu tentu berdasarkan rencana program dan rencana anggaran yang telah dibuat. Dan dalam ketentuan di Undang-Undang yayasan ini, rencana program dan anggaran ini resmi harusnya sifatnya. Ya, biar nanti dalam realisasi anggarannya itu juga resmi. Ya, dan harus mendapatkan persetujuan dari pembina. Makanya setiap tahun yayasan itu membuat program kerja yang kemudian di situ ada rencana anggarannya dan kemudian disetujui oleh pembina. Dan kalau sudah begitu, legal, resmi. Dan ketika nanti direalisasikan, dicairkan, itu juga resmi. Nah, beda akan halnya yayasan-yayasan yang tidak membuat mekanisme ini. Maka bisa jadi pengeluaran yayasan itu, pengeluaran anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh yayasan, itu jadi tidak legal. Karena tidak punya standing position, ya, legal standing-nya, posisi, apa namanya, dasar hukumnya, itu tidak ada. Ya, dasar hukum realisasi anggaran itu ya rencana anggaran dan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh pembina. Jadi yang pertama, ya, harus mengacu pada rencana anggaran dan rencana kegiatan yang telah dibuat, ya, yang sudah disetujui oleh yayasan. Nah, selebihnya, teman-teman sekalian, ini bisa diatur secara internal dalam yayasan, melalui apa anggaran dasar dan rumah tangga itu. Ya, karena undang-undang memberikan keleluasan itu, diatur. Nah, sayangnya seringkali kita ini ketika membuat yayasan, tidak begitu ter, tidak begitu perhatian terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ini. Nah, itu adalah pijakan hukum untuk realisasi anggaran itu nanti menjadi benar atau tidak benar, salah atau menyimpang, ya, tidak bermasalah atau menyimpang, ya, itu bisa dilihat dari situ. Jadi, setelah kita lihat dari undang-undangnya, apakah terjadi penyimpangan, kalau tidak, dilihat dari anggaran dasar dan rumah tangganya. Apakah ada penyimpangan? Kalau ada penyimpangan, ini bisa dipersoalkan. Bisa dipersoalkan. Baik. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, lalu pos pengeluarannya apa saja? Ya, tentu ada beberapa macam pos pengeluaran. Tentu ini kita mengatuh saja kepada, apa namanya, organisasi secara umum. Jadi, kalau dalam konteks biaya organ yayasan ini, bisa dalam bentuk pos anggaran transportasi, bisa juga dalam bentuk pos anggaran konsumsi dan akomodasi. Nah, ini bisa digantikan, kalau ini dilakukan oleh organ yayasan terkait dengan menjalankan tugas yayasan. Contoh, misalnya, ada rapat kerja dilakukan di luar kota, maka proses transportasi menuju ke sana, itu kan dikeluarkan anggaran. Dan semua anggota organ yayasan ini ikut. Nah, karenanya, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh anggota organ yayasan ini, karena dia menjalankan tugas, bisa dikeluarkan. Bisa diganti oleh yayasan. Dan kalau mengacu pada undang-undang pasal 6 ini, ya wajib diganti. Kecuali, kalau anggota organ yayasan ini, ya suka rela saja, sambil nyumbang, ya nggak ada persoalan itu kan. Nah, yang berikutnya adalah misalnya pengurusan perubahan akte notaris yang harus membutuhkan transportasi ke tempat kantornya notaris. Itu juga memungkinkan untuk digantikan. Nah, kemudian transportasi kunjungan kerja. Misal, yayasan, semua anggota organ yayasannya ini melakukan studi banding ke yayasan yang sudah bagus. Lalu kemudian di sana melakukan pembelajaran secara langsung kepada yayasan yang sudah berjalan baik. Nah, ini juga bisa. Termasuk juga biaya akomodasi dan transportasinya. Kalau misalnya dalam rapat kerja itu membutuhkan biaya transportasi dan konsumsi dan akomodasi, ya tentu ini bisa diganti oleh uang yayasan. Ya, baik itu akomodasi ketika rapat kerja di luar kota tadi, konsumsi akomodasi terkait dengan studi banding, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira contoh-contohnya saja. Selebihnya, saya yakin teman-teman sekalian sudah cukup banyak pengalaman, tahu mana ini anggaran yang bersifat ongkos organ yayasan dalam menjalankan tugas, ya itulah yang harus diganti. Nah, demikian. Kalau terkait dengan honor, mungkin kita perlu bincangkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu yayasan-yayasan kita.